Assalamualaikum wr. wb penting juga dalam hal anestesi dan perakatan emergensi ini dalam hal manajemen seluruh pernafasan sekitar 70-80% mortalitas dan morbiditas yang terjadi pada periode preoperatif diasosiasikan dengan disfungsi respiratori pada pasien general anestesi mempengaruhi fungsi sistem respirasi sehingga sangat penting untuk mengetahui anatomi dan fisiologi sistem respirasi dalam keadaan normal dan dalam anestesi untuk keselamatan pasien operasi karena pengetahuan tersebut mempengaruhi tindakan seperti airway manajemen, isolasi varus saat dalam anestesi pendata laksanaan kasus anestesi dengan gangguan respiratori optimalisasi strategi ventilator di periode preoperatif dan mendesain alat airway anatomi sistem respirasi secara anatomi, klasifikasinya terbagi menjadi dua ada zona konduksi dan zona respirasi zona konduksi dimulai dari kafum nasi, hidung hingga bronchiolus sedangkan zona respirasi dimulai dari bronchiolus, bronchiolus respiratorik hingga alveolus pada zona konduksi, dia berfungsi untuk membentuk jalan untuk konduksi gas yang diinhalasi sedangkan zona respirasi ini berfungsi dalam hal pertukaran gas ini ada gambarnya pohon tracheobronchial yang menunjukkan 23 generasi klasifikasi berdasarkan anatomi ada seluruh pernafasan atas di luar torak dari kafum nasi, faring hingga laring dan seluruh pernafasan bawah di dalam torak dari trachea, bronchiolus, bronchiolus, duktus alveolus, dan alveoli kafum nasi kafum nasi ini terbagi menjadi dua oleh septum nasal dinding lateral kafum nasi ini terdiri atas tiga konka yaitu konka superior, medial, dan inferior jelur di bawah konka inferior disarankan untuk intubasi nasotracheal inilah tempat dilakukan pemasangan intubasi nasotracheal kemudian faring faring ini berbentuk tabung dan menyambungkan bagian posterior kafum nasi dan kafum oralis ke laring dan esofagus faring terbagi jadi tiga ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring kelainan pada struktur jaringan lunak dan jaringan kartilago ini menyebabkan gangguan dari seluruh pernafasan kalau kita lihat di sini pasien yang normal soft tissue upper airway normal bone closure normal nah ini ukuran airwaynya tapi kalau pada pasien-pasien yang obesitas di sini terlihat ya bisa mungkin aja bisa jadi obstruksi karena ada kelebihan soft tissue gitu faring ini terbagi menjadi tiga ruang sempit yaitu ada di retro palatal space retro glosal space dan retro epiglotic space saat dalam sedasi dan anestesi tiga ruang ini lebih menyempit bisa menyebabkan obstruksi seluruh nafas atas faring nyal patensi ini adalah kemampuan untuk faring membuka dan menjaga integritas seluruh nafas untuk dilewati udara faktor yang mempengaruhi ada kontraksi yang kurang efisien dari otot dilatur faring kelainan atomis pada jaringan lunak di oro faring dan trachea atau trachea peran otot dilatur faring muskulus tensor palatina ini berfungsi menarik velum menjauh dari dinding faring posterior menjaga patensi retro palatal kemudian muskulus genioglosus ini menggerakkan lidah untuk membuka ruang retro glosal kemudian muskulus hyoid yaitu geniohyoid sterohyoid dan stirohyoid ini membuka ruang retro epiglotic laryngo faring jika tiga digangguan deposisi lemak pada otot ini menyebabkan gangguan kontraksi otot dilatur faring nyal menyebabkan obstruksi seluruh nafas seluruh nafas atas saat dalam sedasi dan anestesi nah ini gambaran dari muskulus tensor palatina muskulus genioglosus muskulus hyoid retro palatinal space retro glosal space dan retro epiglotic space jadi ketika dalam mengurut anestesi maka akan menjadi penyempitan kelainan anatomis dari oro faring lidah yang besar seperti dalam kasus akromegali dan obesitas dan dagu surut ini menyebabkan lidah berposisi di hipofaring atau laryngo faring nah keadaan ini disebut dengan lidah hipofaring dan menyebabkan penurunan patensi seluruh nafas laryngo faring penyebab utama dari osa dan max ventilation yang sulit saat dianestesi tracheal tuk saat inspirasi terdapat reaksi konstan pada tracheal faring dan laring karena terkena interaktoraksan negatif faring elongasi saat inspirasi ruang lumen faring menurun pada individu dengan obesitas keadaan ini juga dapat menyebabkan osa dan max ventilation yang sulit saat anestesi seperti itu pohon tracheobronchus sistem kompleks yang menyeluruhkan gas dari trachea ke acini atau bagian dimana terjadi pertukaran gas di paru memiliki 23 generasi cabang dari trachea yaitu generasi 0 hingga ke bronchio hingga ke sakus alveoli generasi ke 23 setiap generasi membuat seluruh nafas bercabang menjadi 2 seluruh nafas yang lebih kecil pohon tracheobronchus dari trachea hingga bronchiolus terminalis generasi 15-16 merupakan seluruh konduksi tidak ada pertukaran gas di daerah ini udara yang di bagian ini disebut dengan D-dispice volume atau sekitar 150 ml oke kita masuk ke anatomi dari trachea dan bronchus utama kanan dan kiri secara lebih detail trachea ini adalah seluruh berongga untuk udara dan sekresi bronchial posisinya itu dari C6 atau kartic pelago krikoid hingga karina kira-kira T4 hingga T5 pada orang dewasa panjangnya 11-13 cm dengan 2-4 cm di ekstra torax trachea sendiri ini memiliki 16-22 tulang rawan berbentuk tapak kuda atau C6 dingding posterior trachea ini tidak memiliki tulang rawan dan disupport oleh musculus trachealis saat inspirasi dingding posterior trachea menjadi datar dan cembung ketika ekspirasi dingding posterior trachea menjadi rata dan sedikit melangkung ke depan pada subjek normal terdapat pengurangan hingga 35% lumen trachea antroposterior pada ekspirasi waksa sedangkan diametitas vesa yang berkurang sebesar 13% trachea umumnya berada pada garis tengah bergeser sedikit ke kanan dan ke posterior saat mendekati karina sudut beperkasi trachea disebut juga sudut karina umumnya diukur sebesar 73 derajat sudut karina lebih lebar pada individu dengan atrium kiri yang membesar pada wanita dan pada pasien OBS nah disini terlihat ya ukuran dari trachea panjangnya lungus kanan dan lungus kiri subcranial angle angle kemudian ada diameter koronal pada laki-laki dia lebih panjang sagitana juga lebih lebar pada laki-laki jadi laki-laki ini memiliki diameter dan panjang pohon tracheo bronchi yang lebih besar sedangkan perempuan memiliki sudut yang lebih besar terdapat korelaksi positif yang kuat antara rata-rata panjang trachea dan tinggi badan panjang trachea berkurang seiring bertama usia di atas 70 tahun trachea jauh lebih vertikal pada masa muda dibanding usia tua maka dari itu usia tua ini menjadi salah satu faktor risiko kan salah satu faktor risiko jadi sulit intubasi sulit manajemen airway bronchus batang utama kanan lebih lebar satu pilih dibanding kiri panjang dan diameter bronchus kanan dapat diubah oleh banyak sebab seperti usia begit paru sebelumnya dan tinggi badan pasien ukuran dan bentuk trachea bronchia bervariasi menurut posisi tubuh trachea intralumenal dan fase pernafasan trachea dan bronchus utama kanan dan kiri trachea ini terbagi di karina jadi bronchus utama kanan dan kiri jarak karina dari gigi ini bervariasi dengan perubahan posisi leher dari fleksi ke ekstensi variasi panjang trachea kalau lebih 2 cm posisi tubuh dan posisi diafragma hal ini menjelaskan perubahan posisi EPP selama perubahan posisi pasien atau refleksi ekstensi leher bronchus kanan utama memiliki jalur yang lebih lurus kebawah lebih pendek dari kiri dan mulai bercabang lebih awal dari bronchus utama kiri hal ini menyebabkan peluang lebih tinggi untuk intubasi endobronchial kanan karena secara anatomi kan dia lebih lurus kebawah jadi kayak lebih sep gitu cabang bronchus utama kanan terbagi menjadi bronchus kunder kanan atas dan bronchus intermedius yang selanjutnya terbagi menjadi bronchus lobus kanan tengah dan bawah cabang bronchus kiri lewat secara infralateral dengan sudut yang lebih besar dari sudut vertikal dibandingkan bronchus batang utama kiri membagi menjadi bronchus kiri lobus atas dan bawah kemudian lanjut ke segmen bronchus pulmonal setiap lobar bronchus terbagi menjadi blogus segmental yang meng-supply segmen bronchus pulmonal di setiap lobus secara teknis terdapat 10 segmen bronchus pulmonal namun pada paru kiri beberapa segmen ini menyatu sehingga terdapat 8 segmen bronchus paru bronchus terus membelah menjadi lebih kecil hingga 23 generasi divisi dari bronchus utama ketika bronchus mengecil strukturnya berubah pertama cincin tulang rawan menjadi tidak beraturan dan kemudian menghilang ketika bronchus kehilang seluruh dukungan tulang rawannya seluruh nafas kemudian disebut bronchiolus evitel berubah dari kolumnar pesudat stratifikasi menjadi kolumnar menjadi keboid pada bronchiolus terminal kemudian lama-lama juga tidak ada silia dan sel penghasil mongkus di bronchiolus sejumlah otot polos di dinding tabung meningkat seiring dalam mengacuanya airway nah ini gambarannya ya pohon tracheobronchial dengan segmen bronchoparu bahwa memang kelihatan kan kalau yang sebelah kanan dia itu lebih lurus gitu kan dia bacaannya itu lebih apa yang kanan lebih lurus kebawah makanya kalau intubasi enderblokial kanan lebih gampang lebih sub gitu sudut yang kiri lebih besar nah ini percabangannya kalau kanan ada tiga lubus kiri ada dua lubus segmen bronchopulmona parameter pohon tracheobronchial seperti panjang diameter dan sudut membantu ini tujuannya itu adalah untuk mengoptimalkan prosedur anestesi berupa intubasi tenaga isolasi paru ventilasi jelas selama operasi endoskopi intervensi pada trachea atau bronchus terus setiap orang manusia ini kan ada variasi anatomi tracheobronchialnya ada anomali bronchus uterian paling umum ada bronchus trachea dan bronchus jantung aksesori bronchus trachea dapat menyebabkan komplikasi seperti atlektasis atau permotoraks jika terjadi penyumbatan pada pintu masuknya atau selang yang masuk ke dalamnya selama intubasi sedangkan pada anomali bronchus jantung tambahan yaitu bronchus itu kongenital penek dan tipis menuju perikardium yang berasal dari bronchus kanan atau bronchus perantara hal ini muncul karena terkait dengan infeksi berulang pada beberapa kasus kemudian ke fisiologi respirasi ada yang disebut dengan ventilasi yaitu pergerakan udara inspirasi masuk dan udara inspirasi ke luar paru pemahaman tentang volume varo komplains varo ventilasi pervulsi dan tonus bronchomotor sangat penting untuk penerapan klinis fisiologi pernafasan pada anestesi dan perawatan kritis volume varo-varo kebutuhan normal tubuh dapat dengan mudah dipenuhi melalui ventilasi normal tidak yaitu 4-8 mili per kilo tubuh ini mempunyai mekanisme untuk menyediakan ventilasi ekstra dalam volume cadangan inspirasi dan volume cadangan inspirasi apapun diperlukan misalnya saat berolahraga ketika seorang setelah inspirasi tidak mengambil nafas inspirasi penuh diikuti dengan inspirasi hingga volume cadangan hal ini disebut dengan kapasitas vital nafas jadi setelah mengambil nafas inspirasi penuh diikuti dengan inspirasi hingga volume cadangan dan beri jumlah 4-5 liter pada rata-rata individu bb 70 kg selalu ada sejumlah udara tersisa di alveoli yang mencegahnya agar tidak kolaps volume yang tersisa di paru-paru setelah pernapasan kapasitas vital disebut dengan volume residu volume sisa dengan volume cadangan ekspirasi ini volume residu ditambah dengan volume cadangan ekspirasi disebut dengan kapasitas residu fungsional atau FRC FRC ini pada dasarnya adalah jumlah udara di paru-paru setelah ekspirasi normal gas yang tersisa di paru-paru pada akhir ekspirasi tidak hanya menjaga kolaps alveolar tetapi juga terus memberikan oksigen ke darah paru yang mengalir melalui kapilar selama waktu tersebut FRC atau Functional Reduced Calvacity ini bervariasi antara berpisah 2,8 sampai 3,1 liter dalam posisi berdiri FRC ini bervariasi dengan perubahan posisi anestesi dan berat badan makanya di laporan anestesi itu kan diisi ya ada posisi gitu ada telentang terungkup jadi memang karena posisi ini menentukan dari si FRC nya FRC ini adalah cadangan yang memperpanjang waktu apnea non-hipoxic apnea tapi non-hipoxic bagian ventilasi kecil yang mencapai alveoli dan berpura dalam pertukaran gas disebut dengan ventilasi alveolar nilai normal ventilasi alveolar adalah sekitar 5 liter per menit yang serupa dengan volume udara yang mengalir melalui paru-paru yaitu kerja output 5 liter per menit sehingga rasio ventilasi terhadap perfusi kira-kira 1 nah ini gambaran ini volume tidak ketika kita bernafas biasa kemudian ada volume cadangan inspirasi volume cadangan ekspirasi ada kapasitas vital nah kalau FRC mana FRC itu oh iya ini ada volume residu yang paling bawah mencegah si alveol ini jadi collapse jadi volume residu ditambah dengan volume ekspirasi dengan volume cadangan ekspirasi itu disebut dengan FRC functional reserve capacity 2100 mili mekanika pernafasan paru ini seperti balon yang mengembang secara aktif karena tekanan positif di dalam di tekan di tiup ya dan tekanan negatif yang ciptit di intrapleura pada pernafasan normal tekanan pleura negatif cukup untuk mengembangkan paru-paru selama fase inspirasi tekanan yang mengembang dapat disebut dengan tekanan tekanan transpermenal atau FTP compliance dan ventilasi paru compliance ini adalah distansi paru untuk tiket FTP tertentu biasanya 0,2 sampai 0,3 liter cm H2O compliance paru ini bergantung pada volume compliance ini adalah FRC atau Functional Reserve Capacity X yang paling rendah ini artinya paru-paru mengembang dan mengepis sepertinya memiliki kapasitas lebih rendah menegang ke tekanan tertentu pada posisi paru yang tegak tekanan intrafelumenan bervariasi dari bagian atas hingga dasar paru tekanan intrapleura menjadi 0,2 untuk setiap cm jarak dari puncak paru ke pangkal paru rata-rata tinggi parunya 35 cm pada penampasan tentang tekanan intrapleura di apex paru ini adalah sekitar minus 8 sedangkan di basis minus 1,5 ini artinya aveli di apexi tekanan distansi yang lebih besar dibandingkan dengan di dasar karena sudah menggembung daerah APK menjadi korang compliance dibandingkan daerah paru lainnya hal ini menyebabkan distribusi prevensi ventilasi ke aveli dasar dalam posisi tegak distribusi ventilasi berubah seiring dengan posisi individu karena perubahan PPL akibat gravitasi penutupan jalan nafas saat ekspirasi merupakan fenomena normal dan pembukaan kembali sejalan nafas pada saat ekspirasi berikutnya volume yang tersisa di atas volume residu ketika ekspirasi di bawah FRC menutup beberapa seluruh udara disebut sebagai volume penutupan dan volume yang ditambahkan ke volume residu disebut dengan kapasitas penutupan dalam posisi tegak kapasitas penutupan kapasitas penutupan mendekati FRC pada individu yang lebih tua yang akan mengakibatkan penutupan jalan nafas bahkan pada ekspirasi tidak normal perubahan posisi tubuh dari tegak ke terlentang menyamping atas kurap ini bisa menurunkan FRC pengurangan FRC mendorong penutupan jalan nafas di daerah paru-paru yang bergantung penutupan jalan nafas ini menurunkan ventilasi di daerah yang bergantung karena aliran darah paru-paru lebih disukai mengalir ke daerah yang bergantung kesesuaian antara ventilasi dan perfusi menjadi terhambat kemudian perfusi paru pembuluh darah paru berdinding tipis dan mempunyai jumlahnya lebih sedikit serta mempunyai otot-otot membantu difusi gas dengan cepat tekanan itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di paru ini tekanan hormonal ini lebih kecil dibandingkan dengan sekuasistem karena tekanan lebih kecil dan perbedaan suatu pembuluh darah paru ini membantu terjadinya difusi atas dasar pengaruh gravitasi perfusi paru-paru dibagi menjadi 3 zona distribusi aderah darah di zona ini bergantung pada 3 faktor ada tekanan alveolar ada tekanan arteri pulmonalis dan tekanan vena pulmonalis wilayah apikal dimana tekanan alveolanya bisa lebih besar dari tekanan arteri pulmonal dan tekanan venanya dianggap sebagai zona 1 dan tekanan venanya dianggap sebagai zona 1 karena tekanan alveolar yang lebih besar dari tekanan arteri pulmonal lebih besar dari tekanan venak pulmonal di zona 1 aliran darah arteri terjadi dan zona ini dipertimbangkan sebagai ruang mati fisiologis karena kondisi perdarahan atau positif tekanan zona ventilasi dapat terjadi dan menambah ventilasi ruang mati di zona tengah atau zona 2 perbedaan tekanan arteri dan tekanan alveolar menentukan perfusi dimana tekanan arteri pulmonalis itu lebih besar dibandingkan alveolar dan lebih dari vena juga sedangkan zona bawah atau zona 3 perbedaannya itu tekanan arterinya arteri pulmonis lebih besar dibanding vena dan lebih besar dibandingkan kecil itu adalah alveolar menentukan perfusi beberapa pelitian juga memasukkan zona keempat yang lebih kecil suplai darah karena kompresi pembuluh darah karena beratnya paru-paru batas analizona berubah dengan biak fisiologis dan patofisiologis perubahan atau kondisi perubahan PAW terjadi selama nafas tenang dan lebih banyak terjadi saat berbicara berolahraga dan kondisi lainnya pada pasien pada ventilasi tekanan positif dengan tekanan ekspirasi dengan PEEP mungkot jadi zona 1 yang substansial karena tekanan alveolar yang tinggi tekanan arteri pulmonalis berubah pada perdarahan masif atau selama anestesi umum tekanan arteri pulmoninya itu tinggi selama berolahraga pencocokan ventilasi dan perfusi tekanan persial oksigen dan karbon dioksida ini ditentukan oleh rasio ventilasi untuk perfusi rasio ventilasi terhadap perfusi ini lebih besar di paru bagian atas dan lebih kecil ke arah dasar paru-paru beradian ini terjadi di sumbu vertikal bidang paru-paru terlepas dari posisi tubuh pasien dalam posisi tegak apex memiliki lebih besar ventilasi sedangkan dasar memiliki lebih besar perfusi jika pasien dalam posisi lateral paru-paru tidak bergantung ini mendapat ventilasi yang lebih banyak sementara paru-paru yang bergantung mendapat perfusi lebih banyak ventilasi yang paling bawah perfusi seperti itu faso kontriksi paru-paru hipoksia atau HPV faso kontriksi hipo-hipoksia polmonic faso kontriksi adalah aliran darah kompensasi menjauh dari foksida paru-paru ke daerah yang oksigennya lebih baik HPV terjadi sebagai respon terhadap rendahnya tekanan oksigen alveolar mekanisme ini memperbaiki ketidakcocokan ventilasi berbanding perfusi semua kelihatan di kecuali agen yang lebih baru sifat puturan dan despolan menghambat dari HPV variasi fisiologi dengan posisi dan anestesi pada posisi terlentang anestesi umum menyebabkan atelektasis basah terlepas dari mode ventilasi atau obat-obatan hampir 15-20% paru-paru mengalami atelektasis area atelektasis menjadi daerah shan dimana tidak ada pertukaran les jadi mesin pun tidak perfusi pada posisi terlentang penutupan jalan nafas terjadi lebih awal pada perlepasan tidak meningkatkan ketidaksesuaian perfusi ventilasi kurang dari satu dan gangguan pertukaran les kombinasi dari atelektasis dan penutupan jalan nafas menjelaskan sekitar 22% kasus penurunan keseluruhan oksigenasi pada orang yang di anestesi posisi lateral dari ventilasi paru 1 anestesi pada posisi lateral menyemukan tidak cocokan ventilasi dan perfusi dimana pada paru-paru bagian atas ini menerima lebih besar ventilasi bagian dasar paru-paru menerima perfusinya lebih banyak paru-paru yang bergantung memperlihatkan penutupan jalan nafas dini dan membentuk ke atrilektasis tambahan PPH berdepan profusi aliran darah diarahkan ke bawah paru selama ventilasi satu paru HPP dapat mengalihkan aliran darah dari ruangan yang tidak berventilasi paru-paru seorang harus mencari obat-obatnya yang menyebabkan penghambatan dari HPVH hipoxia pulau-pulau lipasok posisi terkurap menurunkan ketidakcocokan perfusi ventilasi dan meningkatkan oksigenasi terdapat beberapa alasan misalnya distribusi vertikal yang seragam dengan perfusi distribusi ventilasi lebih karena gradient peleraan vertikali lebih kecil peningkatan FRC distribusi gas lebih besar dan kompresi baru lebih sedikit dengan tidak ada lakukan tektasis pada posisi terkurap karena beban jantung dipindahkan ke tulang dada bukannya paru-paru dibandingkan dengan posisi terlentang kemudian kontrol neologis pernafasan pusat pernafasan terletak di pusat dan medulaan mengandung berbagai jenis neuron inspirasi dan ekspirasi yang menyala selama 3 fase sekus pernafasan yaitu fase inspirasi pelepasan singal secara tiba-tiba kode inspirasi dan ototblator diikuti dengan penurunan sinyal secara bertahap fase-fase inspirasi inspirasi ini diikuti oleh sinyal pada fase ekspirasi kecuali pada ekspirasi faksa atau ventilasi menit menit bertahap agrin inhalasima pengaruhi tingkat terutama terutama intensitas kewilicayaan dari pusat pernafasan yang menerima masukan dari kemoreseptor kortex, hipotalamus, varing merkena reseptor, sarfagus, dan efren lainnya kemoreseptor perifer merespon dengan cepat terhadap hipoksia, hipercapnia, konsentrasi ion hidrogen kemoreseptor sentral relatif berespon lompat ke kemoreseptor perifer kemudian toalus bronchomotor ini adalah keadaan kontraksi atau relaksasi atas peluas bronchus di inding yang mengatur kalibas pernafasan banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tonus bronchomotor misalnya kedalam anestesi obat-obatan sebagai proses usaha pernafas sebagai pernafasan atau asmada dan agrin inhalasi menurut hal yang menyebabkan dilatasi bronchusnya lebih besar dibandingkan isofluron pada konsentrasi lendah sefol plural ini mengurangi resistensi sistem pernafasan ditentukan menggunakan teknik isofolum sebesar 15% pada pasien yang menjalani operasi elektifis sebaliknya dyspuluron tidak mengalui perubahan signifikan kemudian ringkasannya penerapan klinis dari pengetahuan anatomi sistem pernafasan pasti meningkatkan keamanan penelaksanaan anestesi dan juga mengutimalkan pasien kondisi ventilasi dan proses jalan nafas seperti pengetahuan memiliki pengaruh pada praktis klinis manajemen jalan nafas isolasi parus tanpa anestesi penelaksanaan dan sesuatu prosedur dan pembedahan pernafasan endolominal mengoptimalkan strategi ventilator pada periode peri operatif menerapkan jet ventilasi selama keadaan darurat dan operasi endolominal dan merancang perangkat seluruh nafas FLC adalah paravetan yang paling penting kaitannya dengan penutupan kapasitas yaitu penentup penting ventilasi pasien ventilasi dan perfusi keduanya berpengaruh oleh gravitasi rasio ventilasi terhadap perfusi keseluruhan adalah satu tetapi berubah dengan anestesi posisi tubuh dan dengan anestesi satu paru HVV keamanan penting mekanisme dihamal oleh sebagian besar obat anestesi ketidak sesuaian perfusi ventilasi ini berkurang akan jadi berkurangnya konsentrasi oksigen antara itu terutama karena penutupan penutupan ini juga nafas penurunan ventilasi dan aktualitas segini dengan anestesi berbagai obat anestesi mengubah saraf kontrol pernafasan dan tanulis berkomotor mungkin itu segini apa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh